Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket menghadirkan terperiksa atas nama Haja Hajrah di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Senin 30 Juli 2019. Oknum yang disebut-sebut mendapatkan puluhan proyek dari Pemprov Sulsel. Dari hasil sidang tersebut terperiksa menyangkal seluruh pernyataan Pansus bahwa dirinya terlibat dalam proyek yang mengatasnamakan dirinya. Maka dari itu Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid menyebutkan bahwa Haja Hajrah ini mengaku tidak memiliki perusahaan ataupun seperti yang tertera di data Pansus. Maka dari itu Pansus menyebutkan Haja Hajrah merupakan broker atau makelar proyek. Padahal sebelumnya dikonfirmasi langsung ke Jumras mantan Kadis Bindamarga bahwa Haja Hajrah bersama dengan adik dan menantu gubernur sering meminta proyek ke Bindamarga. Ya inilah nama-nama semua Hajrah. Ada berapa perusahaan tadi saya sampaikan, berapa paket ya. Ada tiga-tiga, ada tujuh, enam, enam paket. Berarti hampir 46 paket ya. Ini paketnya semua atas nama Hajrah. Dia tadi mengatakan bahwa dia punya perusahaan, dia punya perusahaan, berarti dia adalah broker. Dia adalah makelar, makelar dia. Kalau betul dia punya proyek ya. Karena di sini ada siapainya. Ada siapainya di sini. Ada nama penanggung jawabnya siapa siapainya itu? Itu adalah ibu Hajrah. Ada pun nama-nama pemenang tender dan penunjukkan langsung tender Pemprov atas nama Haja Hajrah berada di tiga OPD. Yakni di Dinas Sumber Daya Air sebanyak edam proyek, Dinas Pertanian sebanyak tujuh proyek, dan juga Dinas Kehutanan 33 proyek. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar TV.